Pemirsa mayat wanita warga Palmerah Jakarta Barat yang ditemukan di Lebak, Banten ternyata merupakan korban tumbal pesugihan. Satu pelaku merupakan teman kerja korban. Identitas pelaku terungkap karena korban sempat mengunggah foto ke grup media sosial. Pasangan kekasih, Whelan dan Penny ditangkap polisi setelah pulang melakukan ritual pesugihan di sebuah gunung di Cilacap, Jawa Tengah. Pasangan kekasih ini menemui dukun di Cilacap dan menjalani ritual setelah membunuh Asih, wanita asal Palmerah Jakarta Barat yang mayatnya ditemukan di Lebak, Banten. Penny nekat membunuh teman kerjanya ini dengan cara menjebak mengikuti bisikan untuk syarat menjadi kaya. Pembunuhan dilakukan dibantu teman laki-lakinya. Aku tersebut terhadap korban, yakni sebagai tumbal ilmu pelet yang ingin untuk pesugihan. Polisi masih menyelidiki terkait perkosaan yang dilakukan teman laki-laki Penny pada Asih. Rencanakan pembunuhan di perangkat pembunuhan dan menjemput korban dari tempat kerjanya. Setelah itu disekap, diberikan minuman, minuman kemasan. Identitas pelaku terungkap dari grup media sosial korban. Foto terakhir yang diposting oleh korban melalui di grup WhatsApp, grup SD, itu pergi bersama dengan yang diduga pada saat itu pelakunya. Mayat Asih sebelumnya ditemukan pencari rumput di semak-semak di Maja, Lebak, Banten. Saat ditemukan tidak terdapat identitas korban, polisi memperoleh identitas korban dari sidik jari. Korban dibuang, Wellen dan Penny setelah sempat disekap di rumah dan diberi minuman, kemudian dibuang dan diduga mengalami benturan yang mengakibatkan kematian. Tersangka pembunuhan berencana, Penny dan Wellen terancam hukuman seumur hidup. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, AI News, melaporkan.